Intro Ton, tolong ajarin aku mengerjakan soal matematika yang kemarin dong Maksudmu soal ulangan matematika ya? Iya Ton, ulangan matematika yang kemarin itu Memang kamu dapat nilai berapa? Dibawah nilai KKM Ton Makanya tolong ajarin aku ya Ton Ah, males Kenapa sih kamu tidak mau menolong Rai yang sedang kesulitan mengerjakan soal matematika Ton? Ya suka-suka akulah Di Memangnya aku ini gurunya Rai Meskipun kamu bukan guru Tapi apa salah ngajarin Rai? Kalau kamu memangnya bisa Kalau aku bilang males ya males lah titik Jadi kamu tidak mau Nih Ton? Dari tadi kan aku sudah bilang males Di Oke lah kalau kamu tidak mau Ayo Rai, belajar sama aku saja yuk Beneran nih Di, kamu mau mengajarin aku matematika? Iya Rai, tunggu apa lagi? Terima kasih Adi, aku sangat bersyukur Akhirnya ada yang mengajariku Adik-adik mari kita baca Matius 25 ayat 14 sampai 30 Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua dan yang seorang lain lagi satu Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu Yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah Lalu menyembunyikan uang tuannya Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta Katanya, tuan lima talenta tuan percayakan kepadaku Lihat, aku telah beroleh laba lima talenta Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu katanya Tuan, dua talenta tuan percayakan kepadaku Lihat, aku telah beroleh laba dua talenta Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia memingkul tanggung jawab dalam perkara yang kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata Tuan, aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang kejam Yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur Dan yang memungut dari tempat di mana tuan tidak menanam Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah Ini terimalah kepunyaan tuan Maka jawab tuannya itu Hai kamu hamba yang jahat dan malas Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam Karena itu sudah lah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi Sehingga ia berkelimpahan Tetapi siapa yang tidak mempunyai Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya Dan campakanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap Disanalah akan terdapat teratap dan kertak gigi Ada seorang tuan yang mempercayakan talenta atau uang pada tiga hambanya Uang ini diberikan agar bisa digunakan dan dikembangkan Ia marah sekali ketika tahu ada satu hambanya yang malas dan berpikiran jahat Talenta yang diberikan padanya hanya disembunyikan di dalam tanah Sang tuan bahkan dihina olehnya Hamba jahat itu akhirnya dihukum Adik-adik talenta berarti setiap hal berharga yang tuan berikan untuk kita Misalnya kepintaran, bakat, dan lain-lain Tuhan ingin agar kemampuan yang diberikannya digunakan dan dikembangkan Jadi jangan menyembunyikan atau menggunakan kemampuanmu untuk diri sendiri ya Bantulah sesama dengan kemampuan kita Mari kita berdoa Bapak di surga, aku mau menggunakan dan mengembangkan talentaku dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Amin Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekanan Kekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton!